Intro Saudara-saudari yang terkasih, Selamat berjumpa lagi dalam berenungan harian Terekat para misionaris hati kudus Yesus MSC Provinsi Indonesia Sabda dari hati untuk dunia yang baru Pater Jules Sevalier Pendiri Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus Pernah menuliskan pesan yang begitu indah Untuk para anggota-anggota Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus Yang menuliskan demikian Kita tidak perlu terkejut Mengenai kebelum sempurnaan kita sebagai biarawan Sebatang pohon jati Memerlukan waktu bertahun-tahun Untuk mencapai kepenuhan pertumbuhannya Sudah merupakan suatu keuntungan yang besar Bila kita menyadari kekurangan kita Seiring berjalannya waktu Kita akan sampai ketujuan Pada hemat saya Kenyataan Bahwa jalan bagi kita telah dirintis Dan bahwa kita tahu betul Jalan yang harus ditempu Merupakan suatu berkat Yang besar Hari ini Dalam bacaan Injil Kita mendengarkan Kisah Kisah tentang Yesus Tentara orang Samaria Dan orang Yahudi Di Yerusalem Dan mereka Dan mereka melarang Yesus Dan para murid Hal menarik Bahwa dua dari antara murid Yesus Yakni Jakobus dan Yohanes Bersikap reaktif Setelah mengetahui penolakan Dari orang Samaria Mereka berkata demikian Tuhan Apakah engkau mau Supaya kami menyuruh api Turun dari langit Untuk membinasakan mereka Yohanes dan Jakobus Manusia biasa Tapi mereka begitu Geram Begitu emosional Sehingga Ingin Mengutuk Orang yang menolak mereka Tapi apa Yang menjadi sikap Atau pilihan Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berpaling Dan menegur Murid-muridnya Lalu mereka pergi Ke desa Yang lain Kita melihat Dua Sikap Yang berbeda Dari Tuhan Yesus Dan dari Para murid Mereka semua Menerima penolakan Tapi sikap Dari Yesus Dan sikap Dari para murid Berbeda Para murid Yakni Yaakobus Dan Yohanes Bersikap Reaktif Ingin Membalas Tapi Yesus Memilih Tenang Memilih Jalan Alternatif Dan dia Menyikapi Sikap Orang Samaria Dengan hati Yang pasti Dengan hati Yang tenang Tuhan Yesus Tahu Bahwa Para muridnya Belum dewasa Dalam Menghadapi Pelbagai penolakan Dan penganiayaan Ia bahkan Juga tahu Bahwa para muridnya Akan lari Meninggalkan Dia Ketika Melihat Penderitaannya Yang begitu besar Di atas Kayu salib Tapi Tuhan Yesus Terus Mendampingi Murid Muridnya Tuhan Yesus Senantiasa Berada Bersama Para murid Di tengah Pertumbuhan Hidup Murid Muridnya Karena satu hal Dan ini pesan Yang saya suka Sampaikan Bagi Sadara Sadari Sekalian Tuhan Yesus Sanggup Untuk Mengubah Hidup Kita Transformasi Hidup Adalah Nyata Kita bisa Menyebutnya Mujizat Kita bisa Menyebutnya Kuasa Tuhan Maka Apapun Keadaan Saudara Saudari Sekarang Ini Dalam Kebelum Sempurnaan Anda Dalam Kerapuan Diri Anda Bahkan Dalam Situasi Keberdosaan Diri Anda Jangan Janganlah 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 Putus Asa Mengenali Kerapuan Diri Mengenali Kekurangan Diri Mengenali Keberdosaan Diri Adalah Jalan Adalah Kesadaran Awal Yang penting Bagi Pembaruan Hidup Dan Dan Pembaruan Hidup Terjadi Oleh karena Pendampingan Tuhan Yesus Oleh karena Kasih Dan Kebijaksanaan Kemurahan Hati Belas Kasian Tuhan Yesus Berada Bersama Tuhan Yesus Sudah Merupakan Rahmat Yang amat Besar Yang pantas Kita Syukuri Di Tengah Masa Pandemi COVID-19 Tetaplah Berada Bersama Yesus Berdoalah Setiap Hari Dan Berbelas Kasihlah Terhadap Angkota Keluarga Terhadap Tetangga Terhadap Siapa Saja Percayalah Bahwa Tuhan Yesus Sanggup Mengubah Hidupmu Hidupku Hidup Kita Semua Hanya Dia Yang Sanggup Melakukannya Karena Dia Sungguh Adalah Tuhan Saudara-saudara Yang terkasih Tuhan Yesus Mendampingi Memberkati Melindungi Menyertai Hidup Anda Hari Ini Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin M Bapak Terima kasih.